walaah tapi kan demi kebaikan bisa jadi AKT Numpak kudu menduduhkan wismari vaksin ngomong tes rapit terus sepur sementara yang jangka pendek jarak cendek itu gak ada sementara ada umur rolas tahun gak boleh gak boleh Numpak yuk anaknya sampe ya anaknya gak tau Numpak sepur truk tetap ada paketan cek murah iya kejam sampe apapun itu bagi penggemar atau pengguna sepur mohon untuk bersabar dan ini diadakan dibuat aturan seperti itu ambil daob 9 itu memang untuk kepentingan semua beno sehat cek ini aman niatnya kaya uno iya tapi ya disayangkan si san seca aku biasanya kan bisa numpak sepur keliling-keliling iya aku ya kan keliling puger kecamatan sepur sepur kelinci loh oh iya aneh itu sepur itu gak melodak oke ini juga gak jelas nih ini pilihan sepur kelinci sepur kelinci sepur kelinci iya iya lupa sepur kelinci iya iya bisa ini saking kok merdeka coba gak merdeka kok tuh sampai ceblok ini ini ibu mau tentang sepur tentang PPKM ini ngomong-ngomong masalah PPKM lanjutannya pasti hubungannya dengan covid-19 nah covid-19 ini masih banyak yang tidak tahu bagaimana sih cara untuk menangani jenazah atau mayit yang konfirmasi positif covid-19 iya penangin ini aku itu juga ngerti cak ini pelatihan pelatihan pemulasaran jenazah yang dikelar karo PPNI Jember serta muspika jenggawa ini tujuannya kanggung agai pemahaman yang relawan beso yang paham teknik yang benar yang pemulasaran ambai pemakaman jenazah covid-19 jenazah sing positif covid-19 jenazah sing positif covid-19 kudu ditangani ngai coro sing bener jenai gak nulari petugas pemulasaran kegiatan diawali tekok penyampaian materi babtoto coro pemulasaran jenazah covid-19 terus coro ngadisi mayit petugas pemulasaran kudu gunakno alat pelindung diri sing bener koyok pelambi APD, ngai masker, face shield, sarung tangan, serta sepatu safety maringono dilanjut ambai teknik ngavani mayit ngai lapisan-lapisan koyok kain kafan serta plastik sing disemprot disinfektan saat durungnya mayit dikubur saat marina proses iku mayit langsung dilebotno nang peti terus disolati maringono proses pemakaman ketua PPNI Jember Asra Joyo Widono Noturno nek tim sing ngekei pelatihan iku poro perawat rumah sakit sing kegabung nang PPNI Jember karena panik tahapan pemulasaran jenazah covid songolas ini iso dimeloi poro relawan ga ingin dari potensi penularan covid songolas terima kasih jadi pelatihan pemulasaraan dan pemakaman jenazah suspek covid ini pertama didasari oleh keliatan dari deput-deput BNI Kabupaten Jember yang ingin menyumbangkan ilmunya kepada masyarakat khususnya adalah relawan pemulasaraan di desa dan hari ini di kecamatan Jendawa kemudian juga didasari oleh permintaan dari musik kecamatan yang ingin relawan desanya itu dilatih dalam hal pemulasaraan jenazah dan pemakaman dan alhamdulillah cukup entusias dari ini diikuti oleh delapan desa kemudian kami juga dibantu oleh teman-teman dari BUDD yang memberikan teknik pemakaman yang benar perlu saya sampaikan disini bahwa tim yang kami bawa dari Persigana ini atau perawat siaga bencana BPNI Kabupaten Jember ini adalah teman-teman kami sebagai pelaku pemulasaraan di rumah sakit masing-masing pelatihan ini dimeloi ambil puluhan relawan covid songolas teko wulung deso sak kecamatan Jenggawa teko Jenggawa yudita di Jember 1 TV ngelaporno